Intro You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Intro Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Punya Allah seperti Engkau Yang bukan hanya bertahta tinggi Di atas sana Tetapi turun ke dalam dunia Menjadi sama dengan kami Manusia Bahkan dalam keadaan sebagai manusia Engkau merendahkan dirimu Mengambil rupa seorang hamba dan taat Sampai mati Sampai mati di kayu salib Dan karena itulah kami meninggikan Engkau ya Tuhan Karena kami bisa melihat Teladan yang sempurna Dan Tuhan pun memanggil kami Untuk boleh Meneladanimu Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu Yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar Tolong kami Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdala ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman sekalian Selamat malam Saya bersyukur buat kesempatan ini Kita sama-sama boleh Beribadah Dan juga kita ada kesempatan berdiskusi tadi Dengan beberapa pertanyaan yang kalian sudah ajukan Dan juga kita boleh mendengar firman Tuhan Di dalam pelayanan ada beberapa faktor yang terlibat Tentunya sangat berpengaruh Pertama yaitu kehadiran Allah sendiri Yang tentunya tidak tergantikan Karena itulah pelayanan kita menjadi pelayanan yang Bisa terus berjalan karena kehadiran Allah Yang kedua adalah kehadiran orang-orang yang dilayani Ya Dan ini juga jadi bagian yang tidak terlepas Dari sebuah pelayanan Allah Orang-orang yang dilayani dengan berbagai karakteristik Berbagai kondisi Dan tadi banyak sekali kondisi yang teman-teman Sudah diskusikan Sudah coba ajukan pertanyaan Bagaimana kalau akakannya bandel Bagaimana kalau dia slow respond Bagaimana kalau begini Aduh udah capek nih gitu ya Nah tetapi juga yang ketiga tentunya Yang menjadi faktor yang penting juga adalah Diri sang pelayan Nah tentu Ini yang bagi saya Bagian yang penting untuk kita bahas juga Dan Kalau kita bicara Orang yang dilayani Ya saudara gak bisa mengontrol orang yang dilayani Dalam arti Mengatur atau Meminta respon yang harus persis sesuai dengan yang kamu mau Tentu itu butuh perjuangan Butuh Kerendahan hati Butuh doa Begitu ya Supaya juga Tuhan yang menggerakkan mereka Tetapi bagian yang bagi saya penting Yang Ada Boleh pakai istilah itu ya Ada dalam kontrol kita Adalah diri kita Betulkah kita siap melayani Nah ini kadang-kadang jadi pertanyaan penting ya Waktu kemarin Yang ikut RKKJ Kita bahas tuh ya Yesus tuh jelas sekali berkata Aku datang bukan untuk Dilayani Tetapi untuk melayani Nah Tuhan yang datang untuk melayani Memanggil kita juga untuk Melayani Nah sehingga Kalau teman-teman Mau Ikut melayani Begitu ya Tadi dalam lagu Servant King itu ya Baik yang terakhir kan Come Let us come and serve Begitu ya Nah sekarang Pertanyaannya bagaimana dengan kita Kalau pelayanan Yesus Dengan sangat jelas menunjukkan Bahwa It's not about himself Bukan tentang dirinya Tetapi Disinilah kita lihat Bagaimana dia Memberikan dirinya Bahkan ya Itu kalimat di Markus 10 ya Bukan untuk Dilayani Tapi untuk melayani Dan untuk Menyerahkan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang So it's really not about Himself Dan kalau kita melayani juga ya Harusnya kita juga menyadari ya Seperti tema kita It's not about Me Jadi Jadi teman-teman Saya ingin mengajak kita melihat ya Tentu Yesus teladan yang sempurna Tapi ingat ya Kadang-kadang kita suka bilang Iya sih bang Tapi itu kan Yesus Iya sih bang Itu kan Yesus Begitu ya Tapi Alkitab juga memanggil kita Untuk menjadi seperti Kristus Jadi sebenarnya Tidak ada opsi lain Begitu ya Dalam arti Kalau saudara mau melayani Seperti Yesus Maka Mari ikut dia Begitu ya Filipi pasal 2 Akan jadi ayat dasar Yang saya akan ajak Untuk kita renungkan Tapi waktu yang terbatas Saya tidak bisa menjelaskan Semua hal Ya Saya akan fokus Ke beberapa bagian Kalau kita baca Filipi 2 Kelihatan sekali Relasi Paulus Yang begitu dekat Dengan jemaat Pasal 2 Ayat 1 Saya akan mulai baca Jadi karena dalam Kristus Ada nasihat Ada penghiburan Kasih Ada persekutuan roh Ada kasih Mesra Dan belas Kasihan Karena itu Sempurnakanlah Sukacitaku Dengan ini Hendaklah kamu Sehati Sepikir Dalam satu Kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak Mencari kepentingan Sendiri Atau puji-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah Dengan rendah hati Yang seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada dirinya Sendiri Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi Kepentingan Orang lain juga Hendaklah kamu Dalam hidupmu Bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus Dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan Dirinya sendiri Dan mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Dikayu Salib Itulah Sebabnya Allah sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Diatas Segala Nama Supaya Dalam Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang ada Di langit Dan Yang ada Di atas Bumi Dan Yang ada Di bawah Bumi Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Sedemikian Jauh Pembacaan Alkitab Berbahagialah kita Yang bukan hanya Membacanya Tetapi Merenungkannya Melakukannya Dalam hidup kita Dan bahkan Membagikannya Nah Teman-teman Yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau kita Perhatikan Sedikit Tentang Konteks Kitab Filipi Sebenarnya Ini kitab Yang Saya katakan Tadi Menunjukkan Kedekatan Paulus Dengan Jemaat Yang Dia layani Satu Kota Yang jemaatnya Paulus Rintis Dalam Penglihatan Yang Tuhan Bukakan Kepada Paulus Dia ke Makedonia Dan kemudian Disana Dia melayani Di kota Filipi Dan kita Melihat Bagaimana Jemaat Filipi Walaupun Di dalam Keterbatasan Mereka Jemaat Filipi Bukan Jemaat yang Kaya Tapi Jemaat yang Dalam Keterbatasan Mereka Bahkan Memberi Dukungan Baik Bagi Gereja Yerusalem Yang Waktu Itu Sedang Mengalami Kelaparan Karena Kondisi Masa Itu Sehingga Mereka Juga Mengirimkan Bantuan Kepada Jemaat Yerusalem Dan Nampaknya Mereka Juga Memberikan Bantuan Kepada Paulus Bagi Pelayanannya Jadi Ini Jemaat Yang Miskin Tapi Murah Hati Bagaimana Tuhan Bahkan Melihat Mereka Begitu Luar Biasa Dan Bahkan Mengutus Satu Orang Begitu Nanti Kalau Kalian Perhatikan Di Filipi Pasal Yang Yang Ketiga Mereka Mengutus Untuk Menolong Paulus Dalam Pelayanan Paulus Yaitu Epafroditus Jadi Mereka Utus Epafroditus Melayani Bersama Paulus Jadi Ini Jemaat Yang Sangat Baik Kalau Kita Lihat Dalam Relasi Dengan Paulus Dan Surat Ini Salah Satunya Nanti Di Pasal 4 Paulus Say Thank you Terima Kasih Untuk Dukungan Mereka Tetapi Selain Ucapan Syukur Atas Dukungan Mereka Tetapi Ada Masalah Juga Nanti Kalian Perhatikan Ada Dua Masalah Yang Kita Bisa Lihat Di Dalam Filipi 4 Nampaknya Ada Masalah Kesatuan Ada Dua Orang Tokoh Perempuan Yang Mungkin Adalah Pemimpin Jemaat Itu Berselisih Itu Nampaknya Lagi Tidak Akur Jadi Ada Masalah Kesatuan Itu di Filipi 4 Ayat 2 Dan 3 Dan Juga Ada Masalah Pengajaran Di Filipi 3 Ayat 2 Sampai 3 Ada Guru Guru Palsu Penyunat Penyunat Palsu Yang Paulus Bahkan Sebut Mereka Anjing Anjing Dan Ketika Dalam Suasana Seperti Ini Kita Melihat Bagaimana Paulus Memberikan Teladan Yang Menarik Dari Kristus Secara Khusus Dalam Konteks Kesatuan Teladan Kristus Ini Menjadi Teladan Yang Harusnya Dimiliki Oleh Jemaat Yang Juga Katanya Mengaku Ikut Yesus Jadi Bagi Saya Jadi Menarik Ini Buat Jemaat Kalau Buat Jemaat Saja Harus Begini Apalagi Pelayannya Kira-kira Begitu Jadi Coba Lihat Ayat 1 Sampai 2 Ini Kita Lihat Itu Yang Abang Bikin Warnanya Berbeda Disitu Kelihatan Nampaknya Ada Masalah Kesatuan Makanya Paulus Bilang Ayolah Sempurnakan Sukacitaku Sehatilah Kamu Sepikir Dalam Satu Kasih Satu Jiwa Satu Tujuan Dan Bahkan Di Ayat 1 Paulus Bilang Kamu Sudah Punya Jadi Kata Jadi Karena Dalam Kristus Itu Menunjukkan Kalau Lihat Terjemahan Bahasa Inggrisnya Digunakan Kata If Jadi Itu Sebuah Sebuah Realita Jadi Bukan Pengandaian Yang Belum Terjadi Tapi Paulus Mengatakan Kamu Itu Dalam Kristus Sudah Punya Nasihat Sudah Punya Penghiburan Kasih Persekutuan Roh Kasih Mesra Belas Kasian Ayo Dipake Semua Itu Nah Ini Jadi Menarik Jadi Paulus Mendorong Mereka Ayo Jemaat Kalau Pemimpinmu Berantem Kamu Kadang-kadang Berantemnya Pemimpin Jemaatnya Ikutan Mungkin Blok-blokan Satu Bloknya Eudia Satu Bloknya Sintike Maka Didoronglah Mereka Untuk Sehati Sepikir Satu Kasih Dilanjutkan Lagi Perhatikan Ayat Yang Ketiga Dengan Tidak Mencari Kepentingan Sendiri Atau Puji-pujian Yang Sia-sia Sebaliknya Hendaklah Dengan Rendah Hati Nah Ini Kata Kuncinya Rendah Hati Yang Seorang Menganggap Yang Lain Lebih Utama Daripada Dirinya Sendiri Wow Ini Aplikasi Kerendahan Hati Jadi Ini Bukan Cuma Konsep Langsung Paulus Kasih Apa Yang Bisa Dilakukan Tidak Cari Kepentingan Sendiri Tidak Cari Puji-pujian Yang Sia-sia Lalu Hendaklah Menganggap Yang Lain Lebih Utama Janganlah Tiap Orang Cari Kepentingannya Sendiri Tapi Kepentingan Orang Lain Juga Jadi Teman-teman Ini Hal Yang Menarik Kalau Kalian Perhatikan Bahwa Waktu Paulus Bicara Kerendahan Hati Nanti Kalau Lihat Di Ayat Yang Berikutnya Sebenarnya Kerendahan Hati Ini Pun Sudah Ada Potensinya Yang Diterima Oleh Orang Percaya Waktu Kita Menerima Yesus Perhatikan Kalimat Ini Maaf Saya Belum Sempat Terjemah Masih Dalam Bahasa Inggris Ya Humble Mindedness Jadi Memiliki Pikiran Yang Rendah Hati Atau Kerendah Hatian Is Not Something To Be Achieve By Filipians On The Basis Of Their Own Unaided Efforts Jadi Ini Bukanlah Sesuatu Usaha Yang Harus Mereka Peroleh Ayolah Kamu Coba Mencapai Kerendahan Hati Tidak It is Something To Be Received From Christ Partaken Of In Christ And Renewed By Christ Jadi Ini Adalah Sesuatu Yang Mereka Sudah Terima Di Persekutuan Mereka Dengan Kristus Jadi Teman Teman Menarik Ya Nanti Kalau Kalian Belajar Tentang Buah Roh Ingat ya Salah Satunya Buah Roh Adalah Rendah Hati Rendah Hati Itu Bukan Buahnya Kita Dari Awalnya Waktu Masih Atau Sebelum Kita Kenal Yesus Kita Dalam Dosa Yang Nggak Mungkin Rendah Hati Tetapi Waktu Waktu Kita Sudah Percaya Kristus Roh Kudus Dalam Diri Kita Maka Ada Potensi Dengan Kehadiran Roh Kudus Kita Bisa Rendah Hati Makanya Dibilang Buah Roh Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Maka Kita Bisa Mengalami Kerendahan Hati Tapi Itu Bukan Usaha Kita Semata Mata Tetapi Itu Karunia Allah Bagi Kita Jadi Makanya Ini Kalimatnya It Is Jadi Teman-teman Saya Mau Kasih Tahu Begini Betul Mungkin Kalian Ngomong Aduh Bang Alex Abang Ngomongnya Yesus Tinggi Banget Kayaknya Yesus Wah Kalau Yesus Mengutamakan Orang Lain Itu Yesus Bang Tapi Lihat Penjelasan Ini Ini Satu Penjelasan Dalam Persiapan Saya Yang Sangat Melegakan Karena Saya Takut Nih Khotbah Aduh Ayolah Terus Kalian Bilang Bang Tapi Itu Kan Yesus Tapi Lihat Kalau Kau Sungguh-sungguh Mengalami Karunia Allah Maka Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Dirimu Bisa Membuat Kamu Alami Tema Sore Hari Ini Masih Ingat Tema Kita Hari Ini Apa It's not About Me Kalau Kamu Masih Hidup Dalam Dosa Dalam Daging Itu Buah Daging It's All About Me Hanya Ketika Engkau Bersatu Dengan Kristus Maka Kamu Bisa Berkata Juga It's Not About Me Makanya Saya Pikir Gitu Ya Kalau Kita Mau Minta Pelayan Tuhan Ayo Dong Pikirin Jemaat Ayo Dong Pikirin PM Kamu Ayo Dong Jangan Pikirin Dirimu Terus Jangan Pikirin Susahnya Kamu Mengontak Mereka Jangan Cuma Pikirin Bagaimana Kamu Punya Pergumulan Ini Dan Itu Tapi Kalau Kamu Dipanggil Pelayanan Tuhan Kasih Kemampuan Ini Nah Menarik Juga Kalimatnya It is An Ongoing Gift Ini Kalau Dijelasin Panjang Jadi Sederhananya Begini Kerendahan Hati Itu Sudah Dikasih Potensinya Tetapi Juga Kita Berarti Sudah Milik Tetapi Itu Bukan Seperti Sesuatu Yang Kita Sudah Terima Dengan Yang Bisa Kita Simpan Nah Ini Kalimatnya Menarik It is An Angoing Gift Not A Possession A Gift That Is New Each Morning Saya Kasih Contohnya Begini Kali Ya Ini Bukan Sesuatu Yang Kamu Terima Lalu Kamu Simpan Wah Saya Simpan Kerendahan Hati Tapi Penjelasan Kalimat Ini Mau Menyatakan Bahwa Kerendahan Hati Itu Kita Alami Ketika Setiap Pagi Setiap Hari Kita Datang Dan Menerima Dari Tuhan Apa Yang Sudah Tuhan Berikan Potensinya Untuk Kita Terus Alami Itu Mirip Kayak Mana Tuhan Bilang Saya Pelihara Kamu Tapi Tuhan Tuhan Tidak Langsung Kasih Makanan 40 Tahun Gimana Kamu Cara Dapatnya Tiap Hari Pungut Lagi Jadi Kerendahan Kerendahan Hati Ini Juga Digambarkan Karena Ternyata Kalimat Bahasa Aslinya Itu Dalam Bentuk Present Aktif Imperatif Sesuatu Yang Terjadi Terus Menerus Teman-teman Ini Berita Suka Cita Sore Hari Ini Dalam Kristus Kita Bisa Alami Semua Yang Nanti Kalian Dengar Abang Hot Bahkan Bisa Kenapa Karena Tuhan Sudah Memberikan Bagi Kita Potensinya Waktu Engkau Terima Yesus Dan Melalui Persekutuan Dengan Tuhan Setiap Hari Kamu Makin Ditolong Menikmati Dan Menjalankan Pelayanan Ya Jadi Hari Ini Kita Mau Belajar Kerendahan Hati Kristus Tapi Jangan Bilang Bang Susah Lihat Allah Memberikan Ini Jadi Bagian Kita Ya Mari Kita Lihat The Great Humility Of God Kalau Kalian Lihat Orang Melakukan Sesuatu Misalnya Tiba-tiba Kamu Lihat Ada Seorang Presiden Tiba-tiba Dia Turun Nyapu Di Depan Istana Apa Yang Kira-kira Muncul Di Benak Pasti Kita Mikir Gini Pertama Kok Dia Lakukan Itu Terus Yang Kedua Kita Tanya Kenapa Dia Lakukan Itu Biasanya Gitu Selalu Yang Kita Tanya Bukan Hanya Lihat Tindakannya Tetapi Juga Ada Apa Di Balik Tindakan Itu Kira-kira Apa Yang Ada Di Benaknya Dia Nah Menarik Sekali Teman-teman Sebelum Paulus Bicara Tentang Apa Yang Kristus Lakukan Paulus Bicara Tentang Ayat 5 Lihat Ayatnya Jadi Paulus Bilang Gini Hendak 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 Kamu Dalam Hidup Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Menarik Teman-teman Ada Ayat Ini Bayangkan Kalau Nggak Ada Ayat Ini Kalau Kita Harus Melakukan Semua Yang Yesus Lakukan Serem Juga Mati Di Kayu Salib Waduh Siapa Yang Ngurusin PMK Tetapi Paulus Mau Mengatakan Begini Tindakannya Yang Di Luar Bisa Berbeda Beda Ekspresinya Tetapi Mari Kamu Yang Ikut Yesus Kamu Mengerti Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Dan Perasaan Yesus Jadi Gini Kita Bukan Diminta Lakukan Apa Yang Yesus Lakukan Kalau Belum Tentu Itu Dibutuhkan Yang Kita Diminta Milikilah Pikiran Dan Perasaan Seperti Yesus Nanti Dari Pikiran Dan Perasaan Itu Muncul Aplikasinya Ya Nah Makanya Kata Pikiran Dan Perasaan Itu Menarik Kenapa Menarik Karena Bahasa Indonesia Berusaha Menterjemahkannya Utuh Bagi Saya Kalau Kalian Lihat Bahasa Aslinya Cek Bahkan Bahasa Inggris Itu Semua Hanya Pakai Satu Kata Memang Bahasa Kita Agak Miskin Jadi Kita Masuk Dua-duanya Pikiran Perasaan Padahal Aslinya Lihat Berbagai Terjemahan HCSB Holman Christian Standard Bible Dia Pakai Istilah Attitude Kalau ESV Pakai Istilah Mind Pikiran Kalau NLT New Living Translation Pakai Istilah Attitude Kalau NASB New American Standard Bible Pakai Istilah Attitude Kalau The Message Pakai Istilah Think The Way Christ Lalu NIV Pakai Istilah Mindset Indonesia Mungkin Bingung Gimana Nerjebahin Bahwa Ini Keseluruhan Akhirnya Dipakailah Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Dalam Kristus Yesus Perhatikan Pelayan Kristus Seharusnya Memiliki Karakter Saya Pakai Istilah Karakter Pikiran Perasaan Karakter Seperti Kristus Jadi Benar Teman Teman Makin Saya Menyadari Bahwa Pelayanan Itu Yang Pertama Dan Terutama Bukan Doing Tetapi Being Itu Sebenarnya Mendahului Doing Jadi Kita Pun Diminta Oleh Paulus Marilah Dalam Hidupmu Bersama Kamu Sudah Punya Ini Kerendahan Hati Yang Miliki Seperti Yang Kristus Pikiran Dan Perasaan Seperti Kristus Nah Bagaimana Bisa Memiliki Itu Nah Itu Tadi Setiap Hari Datang Sama Tuhan Makanya Saya Simpulkan Dengan Kalimat Dari Timothy Keller Bagus Kalimatnya We Must Have A Strong Inner Life Of Fellowship And Intimacy With Jesus If We Are Going To Have A Strong Outer Life Of Ministry Wah Saya Ulangi Ini Penting Sekali We Must Have A Strong Inner Life Of Fellowship And Intimacy With Jesus Fellowship And Intimacy With Jesus Membuat Kita Punya Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus If We Are Going To Have A Strong Outer Life Of Ministry Nah Barulah Dijelaskan Apa Yang Yesus Lakukan Nah Memang Teman-teman Kalau kita Lihat Yesus Langsung Jiper Semua Kita Ya Ampun Salib Aduh Saya Jauh Banget Gitu Ya Pornografi Gak Lewat Bang Masa Must Mati Gitu Ya Tapi Saya Ingin Mengatakan Sebenarnya Ini Proses Pembentukan Allah Setiap Hari Dan Dimulai Dengan Apa Dimulai Dengan Kita Mengalami Persekutuan Dengan Kristus Dibaharui Setiap Hari Dan Ini Sebuah Proses Seumur Hidup Terus Kita Bisa Melihat Dari Hidup Rohani Yang Kuat Saya Pikir Akhirnya Itu Bukan Bahasa Basi PMK Apa Apa Aplikasinya Jangan lupa Doa Satu Ya De Pelihara Relasi Dengan Tuhan Itu Itu Kekuatan Pelayanan Di Luar Sementara Kalau Orang Tidak Kuat Dalam Kehidupan Rohaninya Maka Mungkin Sekali Pelayanannya Bagus Di Luar Tetapi Ternyata Lahir Dari Pikiran Dan Perasaannya Sendiri Bukan Pikiran Dan Perasaan Kristus Makanya Waktu Bicara Teladan Kristus Melayani Saya Bukan Hanya Mau Ambil Tindakannya Ya Tetapi Saya Mau Ajak Kita Mengerti Pikiran Dan Perasaan Kristus Dan Saya Harap Semua Pelayan Kita Serve Like Jesus In Our Attitude Our Character Our Mind Dalam Pikiran Dan Perasaan Kita Mirip Kayak Kristus Pertama Apa Yang Dia Lakukan Giving Up His Rights For Others Dia Bahkan Menyerahkan Haknya Untuk Orang Lain Teman-teman Lihat ya Filipi 2 Ayat 6 Ini Wah Kalau Di Expose Luar Biasa Tapi Abang Gak Ada Waktu Intinya Begitu Tidak Menganggap Keseteratan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Tidak Menganggap Kesetaran Itu Sebagian Milik Yang Harus Dipertahankan Dia Mengosongkan Dirinya Itu Istilah Yang Menarik Kamu Mau Kasih Hakmu Menikmati Tuhan Yesus Itu kan Tuhan Dia Bisa Di atas Sana Ongkang Kaki Dia Nikmati Haknya Tapi Dia Melepaskan Haknya Bisa Si Bang Saya Bisa Bisa Saya Nonton Korea Tapi Saya Melepaskan Hak Saya Untuk Rapat Pengurus Misalnya Bisa Jadi Melepaskan Hak Untuk Kepentingan Orang Lain Dan Makanya Kalau kita Bilang Kita Mesti Ikut Yesus Kan Kita Bukan Tuhan Kita Ngelepasin Diri Dari Apa Coba 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 Mungkin Ada Ikatan Ikatan Yang Mungkin Sangat Mengikat Kita Yang Kita Anggap Ini Hak Saya Ini Bukan Sesuatu Yang Saya Nggak Mesti Mesti Juga Ini Hak Saya Mau Lakukan Boleh Enggak Tapi Untuk Melayani Kadang-kadang Kita Harus Melepaskan Hak Kita Bagi Orang Lain Dan Itu Satu Hal Yang Bagi Saya Menarik Tuhan Juga Teladankan Yang Kedua Becoming Less So Other Become More Banyak Orang Dalam Pelayanan Mungkin Berpikir Bagaimana Dia Become More Itu Makanya Lagu Sekolah Minggu Dia Harus Makin Bertambah Ku Harus Makin Berkurang Tapi Jujur Aja Kita Kadang-kadang Pengennya Makin Dikenal Makin Signifikan Makin Berarti Dan Kalau Itu Yang Terjadi Sebenarnya Di sisi Lain Perhatikan Jangan Jangan To Become More We Make Others Become Less Tapi Ini Yang Terjadi Dia Makanya Kalau Tadi Lihat Yesus Itu Allah Jadi Manusia Waduh Itu Gimana Membayangkannya Allah Jadi Manusia Sulit Kita Bayangkan Bagaimana Pencipta Jadi Ciptaan Itu Aja Enggak Terbayangkan Seorang Bernama Teolog Bernama Marvedon Dalam Satu Tulisannya Dia Mengatakan How can We Understand Pencipta Jadi Ciptaan Itu Seperti Gini Pernah Enggak Membayangkan Pembuat Sepatu Jadi Sepatu Itu Aja Udah Wow Pembuat Sepatu Jadi Sepatu Allah Allah Jadi Ciptaan Allah Jadi Manusia Tetapi Bahkan Waktu Dia Datang Sebagai Manusia Ia Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Dia Mengambil Rupa Bukan Cuma Manusia Biasa Bangsawan Yang Lahir Di Istana Yesus Mengambil Rupa Tanda Kutip Seorang Hamba Kata Yang Dipakai Ini Dulos Jadi Sama Dengan Kita Bahkan Dalam Derajat Yang Paling Rendah Teman Teman Kadang Kadang Untuk Melayani Orang Mungkin Juga Nggak Ingat Apa Yang Kau Lakukan Kadang 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 Kita Sukur Syukur Nih Orang Saya Juga Mahasiswa Saya Juga Banyak Kerjaan Saya Juga Ada Skripsi Yang Harus Dilakukan Gile Gue Nggak Di Respon Slow Respon Banget Sih Gitu Itu Caranya Kita Yang Seringkali Tanpa Sadar Merasa Berjasa Sehingga Bukan Akhirnya Kita Belajar Menjadi Semakin Kecil Supaya Orang Lain Makin Dilayani Saya Membayangkan Apa Yang Yesus Lakukan Bener Kalau Bukan Saya Punya Roh Kudus Dalam Hati Saya Kalau Kita Nggak Punya Roh Kudus Nggak Mau Kita Maunya Dilayani Itu Dan Natur Kita Daging Kita Mengatakan Jangan Ngerendahin Diri Kamu Wah Dibanggakan Begitu Rupa Nah Di sisi Yang Positif Becoming Less So Other Become More Saya Pikir Ini Kalian Bisa Pelajari Di Matius 9 35 38 Ya Ini Ayat Juga Yang Pengurus Minta Disinggung Paling Tidak Saya Akhirnya Menempatkan Dalam Kaitan Ini Yesus Berkeliling Ke Semua Kota Dan Desa Lihat Jangan Pikir Wah Desanya Zaman Itu Sedikit Ya Bang Iya Karena Disini Yang Di Peta Itu Kota Besar Saya Baca Sebuah Komentari Mengatakan Survei Di Zaman Yesus Kota Dan Desanya Kira-kira Minimal 200 Kota Dan Desa Berarti Memang Pelayanannya Yesus Meluas Tapi Sisi Yang lain Pasti Sibuk Pasti Capek Makanya Kalau ada Yang Mau Melayani Tapi Tidak Mau capek Salah Masuk Masuk Tempat Lain 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 Lalu Kemudian Yang Yesus Lakukan Oh Ini Kota-kotanya Kalian Bisa Lihat Yang Yesus Lakukan Ada Tiga Hal Kalau Kita Simpulkan Dalam Bahasa Inggris Lebih Gampang Teaching Preaching And Healing Jadi Lihat Sudah Keliling Semua Kota Dan Desa Lalu Melakukan Semua Ini Dan Saya yakin Tuhan Yesus Kalau Menyembuhkan Pasti Agak Bukan Agak Pasti Individual Atau Kalian Kemayangnya Gimana Apa Yesus Kalau Nyembuhin Oke Pilek Satu Baris Oke Satu Baris Kusta Kusta Satu Baris Buta Satu Baris Lalu Nanti Cui Selesai Saya Yakin Satu Satu Dilayani Karena Itu Membutuhkan Tenaga Energi Dan Pasti Capek Dan Ayat Yang Diberikan Kepada Kita Di Ayat 36 Melihat Orang Banyak Itu Tergerak Hati Yesus Oleh Belas Kasihan Kepada Mereka Karena Mereka Lelah Dan Terlantar Seperti Domba Tidak Bergembala Teman-teman Visi Itu Apa Visi Itu Melihat Dan Yesus Melihat Mereka Seperti Domba Tidak Bergembala Di Alkitab Kalau Kalian Mengerti Kedombaan Domba Tak Bergembala Itu Cuma Satu Kata Binasa Waktu Melihat Domba Tidak Bergembala Mau Kau Menjadi Less So Other Become More Kata yang digunakan Adalah Yesus Punya Belas Kasihan Kata Belas Kasihan Bahasa Aslinya Itu Compassion Ini Dari Kata Latin Kalau Bahasa Compassion Dari Kata Latin Compati Yang Berarti Means To Suffer With Menderita Bersama Nah Ini Satu Penjelasan Yang Menarik Yang Saya Temukan Compassion Means Someone Else Heartbreak Becomes Your Heartbreak Apa Yang Menjadi Kehancuran Hati Orang Lain Itu Jadi Kehancuran Hati Kita Waktu Yesus Lihat Mereka Seperti Domba Tidak Bergembala Itu Hatinya Siapa Si Itu Pasti Hatinya Allah Tuhan Biarlah Aku Digerakkan Oleh Pandangan Yang Bisa Melihat Seperti Yang Engkau Lihat Dan Hatiku Hancur Dengan Hal-hal Yang Menghancurkan Hatimu Kadang-kadang Kita Nyanyi Berikanku Hati Seperti Hatimu Itu Gambaran Bahwa Tuhan Biarlah Hatiku Hancur Untuk Hal-hal Yang Juga Menghancurkan Hatimu Yesus Lihat Mereka Seperti Domba Tidak Bergembala Karena Itulah Dia Rela Melayani Mereka Nah Gimana Gimana Kita Bisa Punya Hal Seperti Ini Karena Kalau Kita Punya Mata Seperti Matanya Yesus Hati Seperti Hatinya Yesus Yang Berbelas Kasihan Yang Murah Hati Waktu Kita Sebutin Semua Eh Itu Buah Roh Ternyata Punya Kasih Punya Suka Cita Punya Damai Sejahtera Dan Ingat Kita Belum Bukan Kita Bukannya Belum Punya Tapi Potensi Itu Sudah Diberikan Ketika Engkau Terima Yesus Maka Engkau Bisa Hidup Seperti Itu Meniru Kristus Tapi Engkau Perlu Datang Tiap Hari Di Charge Lagi Di Utus Balik Lagi Di Utus Lagi Ini Bukan Sesuatu Yang Kita Bisa Simpan Saya Punya 5 Kilogram Compassion Saya Punya 5 Kilogram Kerendahan Hati Tidak Bagi Saya Menarik Kalimat Tadi All Of This Is Not Possession Itu Sudah Kita Terima Tetap Itu Sesuatu Yang Akan Kita Nikmati Dalam Relasi Setiap Hari The Idea Nah Pertanyaannya Dari mana Ide Compassion The Idea Compassion Come To Us Because We Were Made In Image Of God Kok Kita Bisa Punya Belas Kasian Karena Allah Yang Ciptakan Kita Allah Yang Berbelas Kasian Dan Kita Ini Gambar Allah Makanya Ayat Ayat Ini Ayat Yang Menyatakan Allah Itu Allah Yang Belas Kasih Lord Are A Compassionate And Gracious God Masmur Masmur Ini Dan Karena Itu Waktu Lihat Yesus Pun Pelayanannya Selain Ayat Yang Kita Baca Tadi Di Banyak Tempat Juga Kelihatan Matthew 14 He Had Compassion On Them Jesus Had Compassion On Them Hanya Kalau Engkau Berrelasi Dengan Allah Maka Apa Yang Menghancurkan Hati Allah Itu Pun Akan Menghancurkan Hatimu What Breaks God's Heart Will Breaks Your Heart If You Have Deep Relationship With God Tapi Kalau Kamu Tidak Punya Kita Cuma Lagi Main Pelayanan Pelayanan Ya Udah Pelayanan Apa Ya Udah Ada Program Harus Dilakukan Dan Seterusnya Karena Itu Tuhan Bilang Tuayan Banyak Pekerja Sedikit Maksudnya Siapa Pekerja Yang Punya Hati Seperti Hati Tuhan Sedikit Banyak Orang Melayani Tapi Sedikit Yang Punya Hati Seperti Hatinya Kristus Karena Itu Apa Doa Minta Tadi Tadi Saya Di Kelas Bang Ray Gimana Caranya Minta Dalam Doa Tuhan Berikan Kami Pengurus Dari Mana Itu Hanya Kalau Mereka Ketemu Sama Tuhan Hatinya Diubahkan Oleh Tuhan Digerakkan Barulah Mereka Bisa Juga Punya Hati Bagi Orang Lain Jadi Becoming Less So Other Become More Itu Gimana Kita Bukan Makhluk Kayak Gitu Alex Ini Orang Egois Lain Lihat Orang Gak Kenal Yesus Saya Nangis Waktu Saya Lihat Keluarga Saya Ternyata Belum Sungguh Sungguh Dalam Yesus Waktu Saya Baru Bertobat Kelas 1 SMA Saya Dan Kakak Saya Kami Berdoa Setiap Hari Untuk Pertobatan Keluarga Kita Bisa Nangis Dulu Boroboro Nangis Buat Orang Lain Nangis Kenapa Ya Gue Gak Dapat Ini It's All Ini Indah Sekali Kalau Dibayangkan Dipikirkan Di Expose Ngalamin Bahwa Ini Mungkin Semua Karena Kasih Tuhan Dan Berikutnya Being Obedience Whatever The Cost Ini Saya Sudah Banyak Bahas Juga Sebenarnya Harganya Apa Taat Sampai Mati Memang Tuhan Tuhan Minta Kita Semua Mati Kalau Kita Mati Siapa Yang Melayani Tapi Tuhan Minta Yang Hidup Benar Benar Bisa Alami Ini Ya Yesus Berkata Yang Ikut Aku Sangkal Diri Pikul Salib Ikut Aku Teman Teman Bisa Hayati Kadang Kadang Kita Dulu Saya Bilang Sama Satu Kampus Waktu Bahas Bayar Harga Dalam Pelayanan Dia Belang Bang Kami Begini Begini Terus Saya Kan Baru Bahas D Kamu Melayani Sampai Mana Iya Bang Kita Sudah Lakukan Ini Ini Dia Bilanglah Semua Yang Dia Lakukannya Waktu itu Belum Pandemi Terus Saya Belang D Jangan Lupa Yesus Juga Melayani Dan Yesus Melayaninya Sampai Mati Apa Harga Tertinggi Yang Yesus Serahkan Nyawanya Sampai Mati Oh Gitu Ya Bang Jadi Saya Belang Kamu Gimana Aku Lagi Waktu Itu Dia Belang Aku Lagi Enggak Ini Bang Aku Lagi Capek Bang Saya Belang Capek Kan De Belum Mati Ayo Pelayanan Lagi Gitu Ya Saling Menyemangati Bukannya Menuntut Tapi Jadi Kita Selalu Diingatkan Yesus Melayanya Sampai Apa Sampai Mati Kamu Belum Mati Baru Ya Bang Aku Pelayanan Dimarahin Orang tua Belang Dek Yuk Pelayanan Lagi Yesus Sampai Mati Sampai Akhirnya Mereka Males Males Datang Bang Alex Katanya Ya Tiap Kali Diajak Ngomong Ayo Pelayanan Lagi Kenapa Sampai Mati Kenapa Teladan Yesus Sampai Mati Tapi Kira-kira Apa Yang ada Di Benak Yesus Ketika Dia Menyerahkan Dirinya Dia Menyerahkan Dirinya Supaya Engkau Dan Saya Beroleh Selamat Dan Inilah Kasih Yang Luar Biasa Dan Kalau Engkau Dan Saya Dipanggil Sekarang Mungkin Gak Dipanggil Mati Kan Tuhan Masih Panggil Bayar Harga Tuhan Panggil Untuk Sediakan Waktu Lebih Berikan Perhatian Pulsamu Berikan Untuk Orang-orang Kamu Layani Kontaklah Mereka Dengan Rutin Doakan Mereka Berarti Ambil Waktumu Ambil Jam Pikiran Dan Perasaan Yang Sama Orang Itu Kalau Mengasihi Kalau Sungguh-sungguh Mengasihi Bahkan Relak Kasih Nyawanya Abang Ingat Waktu Seorang Adik Meninggal Adik Sekolah Minggu Saya Dan Di pinggir Waktu itu Dia masih Muda SMP Kelas Satu Kalau Nggak Salah Jatuh Dari Truk Meninggal Lalu Kemudian Mamanya Di samping Peti Nangis Nangis Tuhan Ambil Aku Aja Tuhan Jangan Anakku Dia masih Muda Tuhan Ambil Aku Tuhan Itu ya Orang Kalau Kasih Dia Ambil Aku Tuhan Jangan Dia Dia mau Kasih Nyawanya Coba Kalau Tuhan Dengar Oke Kau yang Mati Gantian Anakmu Yang Bangkit Anaknya Bangkit Lagi Tuhan Jangan Mamaku Yang Mati Aku Yang Mati Gantian Lagi Mau Sampai Kapan Gitu Nah Waktu Saya Sampai Relak Kasih Nyawanya Jadi Waktu Yesus Memberikan Nyawa Itu Bukti Kasih Yang Luar Biasa Dan Tuhan Saya Ini Bukan Orang Yang Mau Kasih Nyawa Untuk Orang Lain Tuhan Saya Egois Tapi Kalau Saya Alami Kasih Tuhan Biarlah Makanya Waktu Lihat Beberapa Misionaris Yang Kadang-kadang Kesaksian Sampai Mati Di Tanah Ini Saya Pikir Tuhan Terima Kasih Teman-teman Tahu Sebelum Nomensen Ada Misionaris Lain Ada Dua Misionaris Yang Datang Sebelum Nomensen Lalu Dua Itu Dimakan Dibunuh Hatinya Dibagi Lalu Dikirim Semua Dan Dimakan Jadi Orang-orang Bata Ini Ada Darah Jermannya Orang Jerman Punya Darah Kau Makan Gitu Tapi Realitanya Apa Saya Lagi Bayangkan Waktu Si Opung Kita Nomensen Mau Datang Ketanah Batak Dan Dia Tahu Peristiwa Sebelumnya Jadi Kira-kira Kalau Nomensen Ditanya Siap Kau Pergi Sana Siap Kau Tahu Sebelum Kau Ada Dua Dimakan Kau Mau Yang Ketiga Sehingga Ada Yang Pernah Menyoroti Kira-kira Bagaimana Mamanya Nomensen Mamanya Nomensen Mengutus Anaknya Dan Tahu Bahwa Sebelum Anaknya Ada Dua Orang Harus Mati Dan Mungkin Dia Akan Merelakan Anaknya Tapi Benar Teman-teman Tanpa Orang Yang Mengutamakan Kerajaan Allah Dan Orang Lain Lebih Daripada Nyawanya Sendiri Maka Tidak Ada Pertobatan Tuhan Berkarya Melalui Penyerahan Diri Yang Sungguh-sungguh Dari Hamba-hambanya Teman-teman Kita Mau Kampus-kampus Kita Bangkit Apa Pikiranmu Apa Perasaanmu Makin Mirip Yesus Ini Pertanyaan Penting Bagi kita Dan Terakhir Bukan Cari Pujian Manusia Not Seeking Mansup Loss Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Teman-teman Waktu Saya Perhatikan Semua Ini Tuhan Yesus Kan Dikatakan Dia Rendah Hati Miliki Pikiran Seperti Dia Teman-teman Saya ingat Waktu saya Kuliah Tingkat 1 Saya PA Dari Sini Dan Waktu itu Terbuka Sekali Pikiran Saya Melihat Begini Dia Merendahkan Diri Untuk Apa Ngapain Dia Merendahkan Diri Merendahkan Hatinya Kadang-kadang Kita Ini Manusia Sok Rendah Hati Tapi Rendah Hati Papan Loncat Pura-pura Merendah Supaya Kalau Ting Naik Tinggi Banget Kamu MC Jangan aku Dalam hati Paksa Terus Kau Aja Yaudahlah Aku Aku Tidak Terlalu Bagus Suaranya Dalam hati Nanti kau Dengar Aku Nyanyi Terus Waktu Nyanyi Bagus Banget Terus Dalam hati Puji Diri Halilupa Bagus Kan aku Banyak Orang Sok Rendah Hati Untuk Meninggikan Kualitas Itu Bikin Malu Sebenarnya Itu bukan Kerendahan Hati Yang Sejati Karena Dalam Kerendahan Hati Yang Sejati Yang Dipikirkan Bukan Apa Yang Saya Dapat It's not Me Kerendahan Hati Yesus Bukan Demi Dirinya Tapi Demi Kita Umat Manusia Jadi Dia Relat Tidak Dapat Apa Apa Kalau Pakai Bahasa Manusia Karena Itulah Ayat 9 Mengatakan Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Wow Teman Teman Kalau Engkau Cari Kerendahan Demi Cari Kepuasan Ketenaran Diri Sebenarnya Engkau Bukan Sungguh Sungguh Rendah Hati Tapi Kalau Engkau Rendah Hati Yang Sungguh Sungguh Maka Mungkin Engkau Tidak Melihat Apa Apa Dalam Kemegahan Tetapi Yang Akan Meninggikan Engkau Allah Sendiri Yang Memang Melihat Kerendahan Hatimu Teman Teman Ini Semua Mungkin Karena Karya Kristus Bagi Kita Karena Rok Kudus Yang Diam Di Dalam Kita Waktu Kita Datang Bersekutu Dengan Tuhan Inilah Anugerah Itu Anugerah Itu Dari Surga Di Atas Sana Tapi Dia Turun 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 Dan Menjangkau Kita John Stott Berkata Sebagai Slide Kesimpulan Saya Grace Is Love That Cares And Stoops Ini bukan Stop Stoops Itu Turun And Rescue Anugerah Itu Adalah Kasih Yang Peduli Yang Rela Turun Dan Bahkan Menyelamatkan Bagaimana Dengan Kita Bagaimana Dengan Pelayanan Kita Is it All About Us Me Me And Me Atau Waktu Kita Alami Dari Tuhan Dan Kita Akan Terus Berkata Bagimulah Tuhan Pelayananku Dan Hidupku Kiranya Teman-teman Dalam Semua Kesulitan Yang Kamu Alami Tadi Kamu Cerita Mahasiswanya Begini Akakannya Begini Jemaatnya Begini Oh Bang Begini Begini Tapi Ada Satu Hal Yang Engkau Bisa Benahi Sekarang Ketika Ada Pelayan Pelayan Tuhan Dari Berbagai PMK Di Jakarta Dan Sekitarnya Merindukan Punya Pikiran Dan Perasaan Yang Seperti Kristus Dan Akan Berjuang Membangun Pelayanan Tuhan Tuhan Menolong Kita Bukan Cuma Jadi Pendengar Firman Tapi Jadi Pelaku Firman Amin Saya Boleh Minta Kesediaan Adik Saya Bang Ray Boleh tutup Dalam Doa Untuk Firman Tuhan Hari 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 Tuhan Tuhan Kami Datang Dengan Diri Dan Segala Kebergumulan Pelayanan Kami Datang Sekali Lagi Menyerahkannya Di hadapan Tuhan Yang Telah Menunjukkan Kasih Yang Telah Menyatakan Jalan Yang Telah Memanggil Kau Melalui Jalan Yang Kau Jalan Melalui Pengorbanan Yang Kau Berikan Bagi kami Karena itu Tuhan Setiap Hal yang Boleh kami Jeringkan Diskusikan Di Break Album Tadi Setiap Pergumulan Tantaran Yang Masih Terselesaikan Atau Masih Kami Alami Kami Mau Datang Kehadapan Tuhan Yang Memahami Dan Mengerti Yang Mau Menuntun Dan Menopang Yang Mau Menguatkan Dan Memanggil Kami Untuk Menjadi Barisan Barisan Murid Tuhan Yang Menyatakan Kristus Di Dalam Hidup Dan Kehadiran Bahanan Kami Tuhan Kami Sungguh Memohon Perjuangan Kedepan Belum Tentu Menjadi Lebih Mudah Pergumulan Kedepan Belum Tentu Menjadi Lebih Sederhana Tetapi Kami Memiliki Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Nyata Menceritakan Dan Menjelaskan Maksud Dan Kehendak Kami Berdoa Tim Tim Kami Tuhan Karena Diri Ini Bukan Tentang Kami PMK Ini Bukan Tentang Kami Pelayanan Ini Bukan Tentang Kami Pergumulan Tantangan Kesulitan Ini Bukan Berakhir Tentang Kami Mahasiswa Rekan Rekan Sahabat Sahabat Di Sekitar Kami Itu Bukan Tentang Kami Ini Semua Tentang Tuhan Yang Hadir Dan Mengasihi Tuhan Yang Menyapa Dan Menurutin Kami Dan bersyukur Tuhan Untuk Kesempatan Kami Boleh Renungkan Firman Dan bersyukur Buat Bang Alex Yang Boleh Renungkan Dan Menyampaikannya Kepada Kami Kami Menyerahkan Setiap Diri Kami Pelayanan Kami Kegiatan Dan Tantangan Tantangan Kedepat Hanya Di Dalam Tangan Kasih Dan Penguruh Amin 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 Terima Kasih Saya Kembalikan Bada MC